Terima kasih, terima kasih. Ya, saya juga sangat terkejut ya, karena tadi saya lagi ibadah. Baru mulai ibadah, saya dapat post-up bahwa pasgur papak saya itu cukup agak, tadi saya baru sakit, jadi jinase sudah langsung dikendekan, jadi saya datang ke sini itu lebih prosesnya lebih cepat lah, karena keadaannya juga ada kondisi lagi seperti ini, jadi sudah lebih baik. Cementara karena jantung, GERD saja dia. Jadi sebenarnya ini sudah diperiksa jantungnya sehat, semuanya sehat. Tau-tau dia GERD itu, dia sesek di bawah rumah sakit, dia masih turun dari mobil sendiri, kata manfaatnya, dia masih jalan ke tempat, ke dokter sendiri, masih naik ke tempat tidur sendiri ya, tau-tau. Jam berapa tepatnya tadi? Katanya jam 5 lewat 5 ya. Tapi dulu ada di rumah sakit, misalnya di almarhum? Enggak, saya sedang ada ibadah. Mas mungkin almarhum yang punya? Saya kurang tahu, sebabnya tadi mungkin tigun lagi di apartemennya. Tidak ada di kondisi jantung yang saya tidak tahu, karena saya juga memang kalau menunggu kan ada ibadah di rumah, jadi saya ada ibadah keluarga di rumah. Saya dengar itu, saya langsung datang, jadi pantai menurut om di rumah sakit saja, saya di rumah sakit, saya sudah mau dimandikan, dan ikan di rumah sakit saja. Berarti meninggal di rumah sakit ya, kata? Memang sebelumnya ada di rumah sakit? Enggak ada di rumah sakit sama sekali? Enggak ada di rumah sakit sama sekali, enggak ada. Tadi mamanya Ivan cerita, saya itu cerita bahwa dua hari yang lalu ada sesak sedikit, terus ke rumah sakit, terus selesai, terus tadi pagi. Tadi siang masih makan siang bersama, terus ke tempat, tapi ada sesak sedikit, terus ke dokter, rumah sakit, masuk ke tempat doktor sendiri, naik ke tempat tidur sendiri, begitu cepat. Haji tahu mungkin sosok almarhum seperti itu? Waduh, saya kenal almarhum dari saya masih SMA dulu ya, dan beliau orangnya juga baik ya, dan saya pikir itu udah pasangan abadi yang saya lihat bersama kakak saya. Orangnya juga gak neko-neko, orangnya lurus-lurus aja ya, walaupun dia jadi diplomat, tiba lurus-lurus aja. Terakhir ketemu, saya terakhir ketemu, saya terakhir ketemu, kayaknya di waktu saudara kita ada menenggara. Tadi pagi masih sehat, masih jam 1 masih makan, kata kakak saya masih makan bersama. Pertama, waktu jam 4 dia ada rasa sesak sedikit, dibawa ke rumah sakit hari ini, dia turun sendiri dari mobil, dia naik ke tempat tidur sendiri. Berapa jam? Ya mungkin sudah. Tapi sebelumnya nama aku masih itu? 69 ya? 69 ya? Tapi mas belum meninggai sepatutnya ada obrolaknya aja, atau mungkin pesan sama yang ada sepatutnya terakhir? Tidak, saya cuma bercandan aja di telepon, bilang kapan lo ke rumah gue, belum pernah menunjungi rumah gue. Iya, 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 waktu itu saya coba ngecapin seolah-olah. Lama apa sih mas yang mungkin yang diingat dari menurut saya? Tosoknya beliau. Ini orangnya baik, dan orangnya nggak mau tahu urusan orang nanti. Dan orangnya lurus-lurus aja, setelah selama saya tahu juga bekerja orangnya lurus-lurus. Gak banyak koneko ngerti kini, pakai kainan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari GRID.